Surba Serbi Berita Wabak di Malaysia di Harian Indonesia Dari Liputanam.com ada berita bagus tentang wabak COVID-19 bertajuk sukses redam corona Malaysia izinkan mudik dan liburan Pemerintah Malaysia memberi informasi bahwa sudah berhasil meredam virus corona COVID-19 Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP semakin dilonggarkan untuk masuk ke fase pemulihan Fase ini disebut PKP Pemulihan Salah satu kelonggaran yang diberikan adalah perjalanan lintas negara bagian sudah dibolehkan per tanggal 10 Juni ini Kapal baiknya dengan PKP Pemulihan ini adalah masyarakat Malaysia sudah diperbolehkan mudik atau balik kampung untuk mengunjungi orang tua di kampung halaman kecuali di daerahnya masih kategori rawan virus corona COVID-19 Jadi kata Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin bagi mereka yang ingin mengunjungi ibu bapak yang tinggal berjauhan di negara bagian lain Bolehlah Meskipun diperbolehkan balik kampung Perdana Menteri Muhyiddin Yassin meminta masyarakat Malaysia untuk mengikuti prinsip New Normal Pada prinsipnya Perdana Menteri Muhyiddin Yassin memperbolehkan untuk liburan di dalam negeri tapi dengan syarat mengikuti protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan diri dan untuk liburan ke luar negeri masih tetap dilarang Masih dari situs berita liputan6.com ada kabar yang bagus seorang pengantin di Malaysia melangsungkan akad pernikahan melalui sistem online karena lockdown corona COVID-19 Nama pengantin wanita tersebut adalah Siti Jaslin Johari sedang menjalani salah satu hari terbesar dalam hidupnya kata liputan6.com ini yaitu akan menikah secara online dengan calon suaminya Sang calon pengantin wanita duduk di samping ayahnya di sofa di ruang tamu mereka menghadap televisi di layarnya ada tayangan fit langsung dari tunangannya yang bernama Muhammad Amir Ashraf untuk mengucapkan sumpah pernikahannya dengan Siti Jaslin Selamat untuk pengantin wanita Siti Jaslin dan pengantin pria Muhammad Amir Ashraf Selamat menikmati bulan madu yang mungkin sementara ini ditunda dulu karena wabak COVID-19 seandainya selesai baru bisa melaksanakan bulan madunya karena bulan madu tentu tidak bisa dilaksanakan dengan sistem online ya dari situs suara.com ada berita menarik yang unik yaitu masih berkaitan dengan wabak COVID-19 di Malaysia beritanya bertajuk pakai kostum hantu pria di Malaysia menakuti warga agar isolasi diri kata pria itu ketika saya mengunggah foto-foto itu di Facebook banyak orang panik dan tidak berani meninggalkan rumah mereka kata alias ini foto-fotonya pria di Malaysia pakai kostum hantu menakuti warga agar isolasi diri menurut keterangan di bawah capture foto ini ini berita lebih detailnya seorang pria dari Cukai, Terengganu, Malaysia baru-baru ini viral di media sosial ia memakai kostum hantu untuk menakuti warga agar melakukan isolasi diri laki-laki yang memakai kostum hantu itu bernama Muhammad Urabil alias 38 tahun dalam foto itu alias memakai baju panjang serba putih ia bahkan menggunakan rambut palsu warna putih dan berdiri di atas mobil alias mengungkapkan bahwa ia berbagian seperti hantu untuk menakuti para remaja di daerahnya dia ingin mereka tetap tinggal di rumah selama masa darurat virus corona covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia wah ini ide yang bagus ya ini ya ketika saya mengunggah foto-foto itu di Facebook banyak orang panik dan tidak berani meninggalkan rumah mereka kata harian metro ide ini sangat bagus banget ya karena efektif menakuti orang-orang untuk meninggalkan rumah mereka si alias nama itu pria itu menjelaskan bahwa dia hanya ingin menakuti remaja nakal di taman anika jaya kampung tempurung sehingga para remaja itu berhenti berkeliaran di malam hari saya hanya ingin mereka mengikuti pembatasan yang diperlakukan oleh pemerintah dan saya pikir itu sukses karena banyak dari mereka hak sekarang khawatir tentang berjalan-jalan di malam hari wah selamat ya untuk alias ya atas keberhasilannya menakuti warga remaja-remaja di kampungnya sehingga bisa mengurangi dampak penolak dari koran online tempo.co ada berita bertajuk siswa SMA Malaysia masuk sekolah setelah lockdown covid-19 dibuka sekolah di Malaysia dijadwalkan untuk dibuka kembali pada 24 Juni untuk siswa sekolah menengah atas karena mengikuti ujian nasional utama seperti sertifikat pendidikan Malaysia atau SPM sertifikat kejuruan Malaysia atau SVM sertifikat sekolah tinggi Malaysia atau STPM dan sertifikat agama tinggi Malaysia selamat masuk sekolah lagi ya anak-anak SMA kalau di Indonesia terutama di wilayah ini Jawa Barat dan Jakarta baru akan dimulai kegiatan sekolah bulan Januari 2021 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati